Keparang matur, wanten ngeresanipun simbok, kaulong aturakan sugeng riati, ugi nyewon pangapunten setoyokalepatan, kekirangan, lampas setindak yang kandadosakan buaten renah yang penggalih, nyewon pangestunipun anggen kulong uti yang paran, ugi kusti yang kandung mohomirah, tan sahparing sefiloso, soho bagiomulyo tumateng simbok. Patikwi, Minongko, salah sawit jeneng kabupaten yang telatah Provinsi Jawa Tengah. Zaman aku cilembien, telatah iki kasebut tuga dine kuto pensiunan, amargo ngajisa iki ya uranduwe mol, hanane mong toko serbada utawa swalayan. Masya mengkono aku ya bangga, wis lahir lan gede ning kuto pati iki, panjenangan sedoyo mungkin tau krungu, yan patikwi dianggap kuto sing akeh dukune. Yo, nekwi tak akoni. Bos edi, salah sawit jeneng putra pati, nate dadi, ketua paranormal Indonesia. Tapi ora mong babakan dukuntok, sing perlu panjenangan mangerteni. Kuto iki, yontwi sejarah sing ape, kasebut asmoseh jangkung, ulama tokokayen, sing kasaktene mondroguno. Panjenangan ini iki minongko salah sawit jeneng wali yuvloh, sing meloknya baraki agomo yang wilayah Jawa Tengah. Orang mong cerita sejarah wae, sing harap tak ceritake ni panjenangan sedoyo. Nek panjenangan pernah grungu wong omongan, piye leh, leh gagego. Kui minongko, boso sak bentinone wong pati, sim bakal sampean temoni, naik sampean dolan ning kuto ku iki. Pati ngono yu sejatinin duwe panggonan-panggonan ape, yan cah-cah saiki nyebuti panggonan guhiling. Yan sampean lewat latah pati, tak saran ke mampiro ning gonggon iki. Sing kepisan yu iku wadu nggembong. Wadu iki anani ngetelatah kecamatan gembong. Jeneng ngasilinik kui, aran wadu seloromo. Pelengku, nek sampean arep dolan ning wadu nggembong iki, dolan no pas wayah sengeng ngilingsir. Wah kui swasanane, syahdu banget koyongin iki. Padi ugo nduwe sawah-sawah sengkoyone ngubut kae. Sawah-sawah berundak, seng ngapik banget nenggu foto-foto. Salian nek kui, anok gua pintu gerbang mojopait, tanpanganan-panganan legendaris. Sampean durung dianggep neng padi, nek durung jajal, wenae sego gandul, soto kemiri, ugo mangut nndas manyung. Sakjane, seng paling wigati nek kanggu ku mudik kuio, sungkeman neng simbo koyong ini iki. Acara sungkeman koyong ini kui, minong ko tradisi seng tianti-anti, wong wong seng perantu koyo awak kuiki. Rasane kuwi mak plong banget. Wah, aku raiso cerita lah nek babakan sungkeman iki, sampean mesti nduwe cerita di EDW babakan sungkeman iki. Iku mau cerita babakan kutoku padi, kuto seng duwe slogan padi bumi minatani. Moga-moga iso ngenalki nek panjenengan sedoyo, babakan kutoku padi iki, seng nanti isa iki yoran duwe mol. Masya ngono, aku yob bangga datijah padi. Wais lahir lan gede ning kutoku padi iki. Pie, sampe narob dolan ning padi rak.